Oke teman-teman, nah ini kita mau check-in. Kita ada barang yang mau ditaruh ke bagasi. Jadi harus check-innya ke kontor maskapai. Itu juga ada key output untuk checklist untuk meriksa apakah sudah naik terbang atau tidak melalui aplikasi peduli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Wahyu. Kali ini saya akan coba sharing. Kali ini saya akan sharing terkait jenis-jenis check-in. Pesawat terbang dan keuntungannya. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya dapatkan. Tetapi sebelum lanjut ke video, terus dukung channel ini teman-teman agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Caranya klik like dan subscribe. Dan jangan lupa jika videonya ini berguna, silahkan share ke teman-teman kalian. Oke kita lanjut ke video. Berikut jenis-jenis check-in pesawat dan keuntungannya. 1. Check-in online Keuntungannya adalah Anda bisa memilih kursi yang diinginkan Tidak perlu mengantri lagi di bandara, di kontar mascafai-nya Boarding pass-nya bisa dicetak atau cukup tunjukkan melalui HP. Dan jika kita sudah check-in online Seandainya kita datang Sudah di bawah 1 jam di bandara Dan kontar mascafai-nya sudah ditutup Itu kita masih bisa naik pesawat Dengan menunjukkan boarding pass yang ada di HP Tetapi jika kita ada barang yang mau ditaruh ke bakasi bandara Kita harus check-in lagi ke kontar mascafai-nya di bandara Untuk menaruh barang tersebut 2. Check-in mandiri di bandara Keuntungannya adalah Kita bisa memilih kursi yang diinginkan Syaratnya kita belum check-in online Menghemat waktu antri di kontar mascafai di bandara Dan bisa mencetak boarding pass sendiri sebelum keberangkatan 3. Check-in di kontar mascafai penerbangan di bandara Keuntungannya adalah Jika kita memiliki pertanyaan Atau perlu informasi terbaru penerbangan Kita bisa langsung menanyakannya ke petugas Yang berada di kontar mascafai penerbangan tersebut Selain itu Di kontar mascafai kita juga dapat memilih kursi yang kita inginkan Tetapi jika masih ada kursi yang tersedia atau kosong Selain itu Untuk proses pengecekan bagasi Dan di kontar mascafai Kita bisa menaruh barang yang akan ditaruh ke bagasi pesawat 4. Check-in melalui layanan pihak ketiga Keuntungannya adalah Kita dapat melakukan check-in di aplikasi Atau di situs web pihak ketiga Seperti ticket.com Atau traveloka atau yang lainnya Tetapi perlu diingat Jika ada masalah dengan tiket atau informasi penerbangan Anda harus menghubungi pihak ketiga tersebut Untuk mendapatkan bantuan atau informasi lebih lanjut Oke teman-teman Itulah macam-macam check-in yang dapat saya sharing Berdasarkan pengalaman saya Terdapat 4 jenis check-in Silahkan untuk dipilih jenis check-in yang cocok atau yang tepat Untuk teman-teman agar dapat menghemat waktu di bandara Dan pastikan untuk memeriksa persyaratan check-in maskapai penerbangan Dan persyaratan penerbangan Sebelum keberangkatan Oke cukup sekian sharing kali ini Terus pantau channel ini Karena akan ada update Berita atau informasi penerbangan lainnya Jika ada koreksi Atau yang ingin ditanyakan Atau sharing informasi Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih